Lelang jabatan ini memang cara pemerintah untuk mendapatkan SDM yang baik, sehingga cocok ya dipilih, kalau enggak ya gimana lagi kan, kita enggak bisa paksa juga Pak Gubernur untuk memilih seseorang yang tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten, saya pakai seragam resmi karena tamunya juga wakil rakyat, wakil ketua DPRD Banten, koordinator komisi 1, Bapak Budi Prayogo, saya panggilnya abang aja. Ya siap, alhamdulillah doanya abang Yadi, seger juga nih liatnya, bang makasih udah datang ke polis kita ya, kalau bicara komisi 1 tentu bidangnya adalah soal pemerintahan, saya bukanya ya biar kita sudah tadi ditembak ya, kita bicara soal pemerintahan, ini menarik bang, kalau soal pemerintahan Provinsi Banten begitu ya, tentu isu pemerintahan yang lagi sekarang populer adalah reformasi birokrasi, bang kalau dilihat dari apa namanya tantangan dan strateginya begitu ya, gimana sih gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi di Banten termasuk arah dan kebijakan program 2021 bang? Ya, kalau arah reformasi di Banten ya, saat ini kita sedang berusaha untuk meningkatkan status tata kelola kita ya, sakib kita dari sekarang ini kita ada di posisi B, kita menuju posisi A. Tentunya ini membutuhkan banyak perbaikan-perbaikan ya, termasuk diantaranya apa, termasuk diantaranya perbaikan birokrasi kita dengan cara melakukan apa, perbaikan tata kelola tentunya ya, perbaikan SDM, perbaikan tata kelola, kemudian peningkatan kualitas SDM birokrasi kita di Banten, dan ini memang kalau berbicara dengan orang itu memang bukan hal yang mudah ya, Karena dia harus didisiplinkan dengan sistem, dimotivasi untuk terus meningkatkan kemampuan gitu, sehingga ini, tapi secara umum saya melihat bahwa ada perbaikan-perbaikan di birokrasi kita di Banten ya, Kalau ukuran kita kan, ukuran yang bisa kita lihat itu ada diukur ya, diukur itu di samping sakib tadi juga, apa, di laporan-laporan LHPPPK kita, itu ada perbaikan-perbaikan, baik kualitas maupun kualitas ya, Saya rasa begitu, nah Bang, kalau kita bicara soal, ada yang berubah atau berbeda dari dulu mungkin ya, soal pengisian jabatan misalnya, kalau dulu kan diserahkan kepada kepala daerahnya, terserah mau gimana, tapi sekarang kan ada yang namanya proses lelang jabatan, ada seleksi jabatan, nah Bang, kalau kita bicara tentang itu, ini banyak yang nanya juga nih, Dan bagaimana soal penempatannya, tata kelola sama pengisian jabatan di Banten ya, Bang, sudah sesuai yang diharapkan lah, seperti apa? Ya, ini, masalah ini memang, apa, lelang jabatan ini memang cara pemerintah untuk mendapatkan SDM yang baik gitu ya, sehingga, apa, sehingga semua yang mau Di pentrop, yang di luar, bisa diminta secara umum gitu ya, ya, semua yang mau masuk ke sebuah jabatan itu harus memantaskan diri untuk memiliki kompetensi di jabatan itu Nah ini memang sisi positifnya, jabatan itu dipastikan bisa memiliki pejabat yang kompetensinya dibutuhkan di jabatan itu Memang sisi negatifnya, proses, apa namanya, career planning itu menjadi, apa, tidak semulus seperti yang diharapkan Ya, ada perdebatan, ada sisi subjektifitas Nah, kalau dari yang meniti karir dari bawah kan harapannya, apa, kalau sudah ini ditungguin itu kan, posisi itu dia bisa masuk Nah, sekarang ini karena ada lelang jabatan, sehingga dari luar juga bisa masuk gitu Masuk Ini sisi positifnya memang itu, kita bisa menaruhkan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan di jabatan itu Sisi negatifnya, motivasi dari ASN terutama ya, yang berusaha untuk meniti karir dari bawah itu Terutama yang ada di Banten ini menjadi tidak semulus seperti yang sebelumnya Kecuali ASN tadi memperbaiki kualitas, apa namanya, dirinya untuk pantas di jabatan tertentu Memang kalau kita lihat open building, ada sisi perdebatan, artinya gini, kalau soal kompetensi Itu kan bisa diukur karena mungkin dari pengalaman segala macam Kalau saya tahu kan, kalau kompetensi itu berkaitan dengan manajerial, sosiologisnya, lalu teknisnya, gitu kan Ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh seleksi adalah misalnya, bagaimana tingkat kejujurannya, kapasitasnya, itu kan tidak bisa diukur dalam ukuran nilai-nilai itu bang ya Lalu kemudian ada ruang subjektif yang tidak besar itu kan ya Nah, selama ini dari apa namanya, yang sudah dilakukan, perdebatan itu ada, artinya dari internal, dari Dewan sendiri Ya, selalu kita sih melihat subjektifitas pasti ada ya, di ujung, di ujung lelang jabatan itu pasti ada subjektifitas Itu diatur juga kan, dipersilakan kan Ya, yang penting, subjektif itu masuk ke kriteria, masuk ke kompetensi yang, kalau artinya kompetensinya ketiga-tiganya itu sama gitu Memenuhi kriteria, syarat ini, ini malu Jadi orang ini yang akan dipilih ketiga-tiganya memang pantas untuk posisi itu gitu ya Nah, selebihnya cocok-cocoknya tergantung user, dan malah ini kepala daerah gitu Kalau usernya cocok ya dipilih, kalau enggak ya gimana lagi kan Kita enggak bisa paksa juga Pak Gubernur untuk memilih seseorang yang tidak cocok buat profil beliau gitu ya Tapi yang penting dia masuk ke kualifikasi yang diperlukan di jabatan itu Artinya syarat minimalnya sudah terpenuhi Terpenuhi, kalau masalah kejujuran itu masalah hati ya kita enggak bisa teropong Kalau kita bisa disuntik bisa kelihatan itunya gitu ya, kualitas kesujurannya ya mending gitu Tapi kan sekarang ada ini, ada jejak-jejak digital yang bisa kita lihat bersama-sama kan Pasti meninggalin jejak lah kalau orang-orang yang pernah tidak jujur itu pasti meninggalkan jejak dan user pasti tahu Pasti tahu ya, artinya user juga tidak akan sembarangan begitu ya Bahwa kemudian perkontrak ya selera pasti tidak bisa memuaskan semuanya Tapi bang ketika muncul kemudian beberapa persoalan misalnya Kan ada sampai ditunda Sementara kan kalau kita lihat, lelang kan tentu butuh anggaran Artinya ada anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah lelang jabatan begitu ya Kemudian kalau kita lihat beberapa kebelakang, ada yang ditunda, ada hasilnya Nah Dewan bagaimana itu sih? Ya sebenarnya kita di Dewan sih berharap, udah lah gak usah lama-lama jabatan itu kosong gitu ya Cuma kadang kita juga gak ngerti apa yang sedang menjadi rencana Pak Gubernur kan atas kosongan itu Atau mungkin Pak Gubernur sedang mempersiapkan seseorang atau apa untuk posisi itu kita gak ngerti Cuma sih harapan kita supaya masyarakat mendapatkan layanan yang baik gitu Ya jangan lama-lama lah posisi itu dipeltikan atau dikosongkan karena itu akan mempengaruhi kinerja Kinerja sama roda pemerintahan Ya roda pemerintahan dan juga ya mudah-mudahan kalau sesuatu itu dikerjakan dengan baik dan benar Itu akan membawa keberkahan bagi kita semuanya kira-kira gitu Oke dan kalau kita lihat ini masa pandemi nih Bang ya Ya Pola kerja berubah Dewan juga termasuk kan ya Nah kalau kita melihat situasi yang terjadi Seperti apa Pemprov Abang melihatnya dalam kinerjanya dalam situasi pandemi Ya ini semuanya sih memang berat ya kita berat ya Pertama kita dari sisi pendapatan asli daerah kita juga turun Anjlok ya Apa tapi tuntutan Masyarakat mah makin tinggi Karena COVID ini kebutuhannya untuk pemenuhan penanganan COVID itu naik gitu Mau gak mau sih memang ada penurunan di kualitas layanan kepada publik ya Nah tapi yang sifatnya berhadapan langsung dengan masyarakat seperti pembayaran pajak atau apa Digitasi pembayaran pajak ya itu saya lihat mulai akhir tahun kemarin sudah ada perbaikan gitu Supaya apa kita dari sisi PAD juga tidak terlalu anjlok gitu dan juga masyarakat juga mudah untuk mendapatkan pelayanan dari kita Tapi sih tidak bisa dipungkiri bahwa ada penurunan kualitas layanan pemerintahan ya Karena kita memang diharuskan untuk Tidak sama dengan seperti kondisi normal Dan itu Dewan juga merasakan artinya ada Tapi dari sisi koordinasi semua berjalan lancar Sekarang kan sebenarnya saat ini dibalik setiap fungsi PAD itu ada perkah ya Kita kan dulu tidak mengenal teknologi-teknologi telekonferensi yang friendly sekarang Sekarang kita rapat gak harus ketemu kan Bisa di rumahnya masing-masing Bisa jam 6 pagi bisa jam 9 malam Kita bisa rapat mengurangi waktu transportasi Mengurangi waktu pepergian gitu kan Yang penting substansinya Ya substansi kita memecahkan masalah itu sampai gitu Ya itu perkah dari pandemi ini ya tentunya Oke makin menarik perbincangannya Tapi kita akan jeda setelah berikut Ya Oke tadi menarik tuh yang apa yang disampaikan oleh abang Soal ada sisi subjektifitas dari komunitas daerah Dalam hal ini kepala daerah gubernur begitu ya Terkait dengan kompetensi pilihan jabat Nah abang ini kita sekarang kan dihadapkan dengan penyederhanaan birokrasi Terutama dari struktural ke fungsional Lalu ada abang bilang tadi soal sakib segala macem Nah bagaimana mengawasi apa namanya penilaiannya begitu Kan kalau kita tahu oke bahwa kinerja ada ukuran di sakib itu kan Nah bagaimana mengawasinya bahwa ini bener Kan kita tidak tahu misalnya Si ini pantas ke struktural si ini atau tetap di Eh ke fungsional si ini Nah bagaimana Dewan mengawasi penyederhanaan birokrasi itu Ya kita mengawasi penyederhanaan birokrasi Tentunya apa Pertama dari penempatan ya Penempatan dan kita melihat juga penyederhanaan ini sudah mulai dilaksanakan Beberapa birokrasi yang tadinya apa Di posisi eselon 2 kemudian sudah digeser ke lain-lain gitu ya Di eselon yang dibawahnya gitu Dan ya kita nanti mengawasinya pada Pada outcome-nya itu di LKPC tentunya Di LKPC yang akan datang apakah ini Memperbaiki kinerja atau tidak Cuman memang pasti ada bias di saat-saat pandemi ini Apakah ini kalau ada gangguan kinerja Di LKPC ini apakah karena tata kelolanya yang kurang baik Tata birokrasi yang kurang baik Atau dampak dari pandemi Kita tidak bisa ukur secara akurat gitu ya Karena ada situasi ini situasi pandemi ini Nah kalau kita bicara tentang refocusing Bang Tentu apa namanya pandemi ini Kan situasi yang baru begitu ya Yang belum pernah dihadapi pemerintahan manapun Termasuk BNP Banten Nah ketika bicara refocusing Tentu dituntut kecepatan Bagaimana pemerintahan mengimprovisasi program gitu ya Yang tadinya mungkin normal sekarang tidak normal Lalu bisa efektif dan efisienya Nah sejauh ini abang lihat Refocusing efektif dan efektif apa Efisien dan efektif enggak Atau justru banyak yang Kalau kita lihat beberapa daerah Banyak yang sampai kemudian pengadaan A Tidak terpakai dan numpuk segala macam Banten bagaimana? Ya memang kita itu ketika ada pandemi ini Ini apa gagap gitu ya Karena memang ini kan belum pernah kita alamin gitu ya Ya sesuatu yang kadang-kadang kegagapan itu membuat Sesuatu yang harusnya tidak diputuskan menjadi diputuskan Panik ya Panikan itu berimplikasi panjang kan Karena ini kan birokrasi gitu ya Sehingga ada dampak yang cukup serius di Banten Di semester pertama tahun lalu kan Bang Panten misalkan gitu Nah tahun ini Tahun di tahun 2021 ini Seharusnya kegagapan itu sudah Tidak lagi kita sudah tahu lah Ini arah dari pandemi ini akan Kemana gitu kan Kalau Apa Pemerintah di Baik kementerian maupun di provinsi Karena sudah setahun mengalami pandemi ini Kita sudah tahu Ya memang pasien akan terus naik gitu Atau Apa Tapi juga kita melihat bahwa Tingkat kematian juga semakin turun Turun Tenaga kesehatan sudah Masyarakat dan tenaga kesehatan sudah Semakin tahu Kalau saya sakit covid Saya harus ngapain Itu sekarang sudah Lebih tahu gitu Semestinya sudah ramah dengan Apa namanya Proses Proses menghadapi Covid ini ya sudah seperti arisan lah Yang sudah dapat covid ya sudah Enggak dapat lagi gitu kan Karena sudah ada imun kan Yang belum ya siap-siap aja gitu Harus suntik Apa Suntik vaksin gitu kan Atau mempersiapkan diri dengan cara lain Kalau belum kebagian vaksinnya Pemerintah pun semestinya demikian Pemprov Banten di tahun 2021 ini Tidak boleh kagap Tidak boleh lagi Mengatakan bahwa ini Situasi di luar kendali Karena covid Enggak boleh Karena kan semua sudah Diprediksi sebenarnya Di tahun Di akhir tahun 2020 Pengalaman setahun lah Kita sudah punya pengalaman Seharusnya kita sudah lebih siap Menghadapi itu Nah kalau dilihat dari Kan gini memang Salah satu efektif dan tidaknya Sebuah anggaran Itu kan dilihat dari silpa ya Ketika silpanya besar Maka orang Oh ini Nah Selama ini Apalagi dengan covid Abang melihat progresnya gimana Ya di tahun 2021 ini kan Arah pemerintah pusat terhadap Pemerintah daerah itu kan Pemuluhan ekonomi nasional ya Ya ini memang Kalau Sebenarnya Kalau kita mau melakukan pemuluhan ekonomi nasional Sebaiknya Program-program pemerintah Diarahkan kepada program-program yang Melibatkan masyarakat banyak Untuk Untuk Mengerjakan itu Sehingga Trickle down efek dari Anggaran pemerintah Itu Berputar Memiliki efek ekonomi kebawah Lebih luas Pemuluhan uang di masyarakat Bezat Langsung ke sana Bezat Masyarakat Nah memang Arah dari pemerintah Pusat dengan Skema Peminjaman Peminjaman SMI Yang Apa Merupakan Bagian dari Pemuluhan ekonomi nasional Saya melihat Masih Menitik beratian kepada Aktivitas yang Melakukan Kegiatan padat modal Dengan Satuan Satuan Kerja Atau Satuan kegiatan yang Besar-besar nilainya Yang gak mungkin dilakukan oleh Padat Karya Itu Menurut hemat saya Itu Efek Trickle down nya Kecil Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat Lebih baik Program kegiatan Pembangunan Itu digeser Kepembangunan Seperti zaman Pak Harto dulu Apa Apri masuk desa Bikin jalan Yang langsung berdampak Kepada masyarakat Karena itu Dikerjakan oleh masyarakat Bersama-sama dengan Apa Tentara Misalkan ya Sehingga Apa Kegiatan disitu Dirasakan bareng-bareng oleh Masyarakatnya Sendiri Gitu Dan Apa Satuannya juga tidak Terlalu besar Yang bisa Membebankan Membebankan Anggaran Sangat besar Saya rasa Itu akan Lebih efektif Daripada Pekerjaan-pekerjaan Yang Infrastruktur Yang berat Dan itu Pasti membutuhkan Modal Banyak Dan teknologi Yang Apa Sophisticated Yang rumit Gitu ya Dan dampaknya Tidak langsung Dampaknya Tidak langsung Karena dia Berputar Di atas Uangnya Berputar Di atas Betul Dan kalau kita Lihat Memang Prediksi Bahwa COVID Mulai menurun Kita tentu Bersyukur Tapi bahwa Dampak Pandemi Terhadap Masyarakat Tidak berakhir Bahkan Semakin Parah Maka Program-program Yang Pro-rakyat Seharusnya Tetap Dilanjutkan Tidak Kemudian Karena Membaik Maka Sudah Mulai Proyek Proyek Besar Dalam Posisi COVID Ada Salah Satu Sorot Terkait Bagaimana Sebuah APBD Terkait Dengan Soal Korupsi Dan sebagainya Dan Dalam Proses Pemprov Sebagai Salah Satu Daerah Yang Saya Lihat Kemarin Getol Dalam Pemberantasan Korupsi Bersih Nah Sekarang Seperti Apa Yang Sudah Dilakukan Pemprov Bersama DPRD Terkait Pencegahan Korupsi Kita Melihat Ada Peningkatan Di Pencegahan Korupsi Indikasinya Memang Secara Kuantitatif Bisa Kita Lihat Di LAPPK Di mana Hasil Temuan Semakin Laman Semakin Turun Dulu Misalkan Di atas 20 Kemudian Dirin 15 Sampai 20 Kemudian Dirin 10 Sampai 15 Sekarang Sudah Di bawah 10 Artinya Memang Secara Kuantitas Temuan BPK Itu Turun Dan Ini Indikasi Indikasi Bahwa Apa Perbaikan Di Sisi Apa Tata Kelola Penggunaan ABBD Itu Bisa Kita Lihat Nah Ya Mudah-mudahan Situasi ini Tetap Demikian Kita Tidak Ingin Banten Dicap Kembali Oleh Publik Sebagai Provinsi Yang Tingkat Persepsi Terhadap Korupsinya Tinggi Jangan Sampai Agak Rapih Karena Sering undang KPK Bang Oke Oke Kita Jedanya Kedua Ini Banyak Sekali Dan Kita Akan Kembali Untuk Sesi Yang Terakhir Masih Bersama Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo Bintang Tidak Sesi NAK Terima kasih. 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 yang cukup baik itu sedikit gangguan disini apa dan tidak lama ya segera apa memperbaiki diri mengatur apa segala hal ya sehingga kewajiban-kewajiban yang menjadi mandatori bagi pemerintah itu dilaksanakan beberapa berita memang ada berapa daerah termasuk misalnya lembak yang masih punya utang pem-pemprov ya soal db ya semua semua daerah Kota Serang, Kota Tangerang, Tangsel semua nah bang ini kan mendekati akhir masa jabatan WH Andika kalau kita lihat kan sampai 2022 artinya ini besok APBD terakhir mungkin tahun ini tahun depan ya yang dirancangnya tahun ini kalau menurut abang apa tantangan terbesar di akhir jabatan WH Andika terkait dengan reformasi birokrasi ya eh tantangan terbesarnya adalah COVID ini karena kan di akhir masa jabatan beliau eh kalau tidak ada situasi ini kan bisa apa bisa menunjukkan kepada publik ini lo saya berhasil gitu beberapa kalau di birokrasi ya karena sekarang ini eh apa semuanya WFH kita tidak bisa lagi melakukan training tidak bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan gitu ya yang klasikal gitu ya sehingga eh pembendahan birokrasi ini eh yang dilakukan melalui diklat-diklat itu menjadi eh terkendala gitu apa dan saya rasa belum ada formulasi baru yang bisa dilakukan untuk eh apa untuk masa dimana kita bertemu itu dibatasiin itu yang sekarang jadi masalah kan iya kalau kalau apa artinya pola pekerja berubah keuangan menurun ya kalau ibarat mobil ini Bang banyak botak bensinya bensinya sehingga bensinya kecil ini tipis memang yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah meyakinkan bahwa perintah bisa menghandle COVID ini itu baru nanti kinerja Pak WH Andika akan tertangkan dengan baik kalau masyarakat kemudian dia terkena COVID dan tidak takut bagaimana harus mengatasinya itu baru baik karena saat ini semua orang berpikir tentang bagaimana kalau sakit apa yang harus lakukan itu yang harus eh apa namanya dipecahkan oleh pemerintah harus bisa mengatakan kepada masyarakat kamu usahakan menjaga kesehatan supaya tidak sakit tapi kalau kamu sakit udah nggak usah khawatir untuk menyampaikan kepada saat COVID nanti pasti akan ditanganin itu kalau bisa meyakinkan itu pada publik maka pemerintah dianggap berhasil ya Nah kalau selama ini abang lihat gimana udah berhasilkah sudah sesuai harapannya dalam penanganan COVID dibantun ya sosialisasi COVID memang baik untuk pencegahan tapi bagaimana kalau mereka sakit saya lihat masyarakat masih bingung kalau saya sakit saya apakah saya harus pakai BPJS gitu atau apakah ada ketakutan-ketakutan itu gitu sementara pemerintah juga tidak mensosialisasikan bahwa kalau masyarakat terkonfirmasi sakit dia ketika isolasi ke instalasi kesehatan pemerintah ditanggung oleh pemerintah itu tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga saat ini banyak masyarakat yang ketika dia sudah demam-demam dia takut swipe takut ketakutan takut ketahuan kalau dia COVID gitu ini karena takut masuk rumah sakit biayanya bagaimana itu pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat masyarakat akhirnya nggak usah swipe aja lah nggak usah periksa aja lah akhirnya takut ya dan disitulah mungkin celahnya nah bang bagaimana kemudian Pemprov meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat bahwa COVID ini bisa bisa ditangani oleh pemerintah sementara kalau kita lihat di Pemprov juga banyak yang bagaimana pengendalian dari dalam bang bang lihatnya ya ini kan situasi pandemi ini nggak bisa kita apa prediksi ya ya bisa kita hentikan sama sekali ya tapi yang penting masyarakat harus diedekuasi kalau mereka sakit apa yang harus dilakukan supaya sakitnya itu tidak berujung pada kematian gitu itu yang paling penting karena kan arah dari pemerintah ini adalah herd immunity ya betul supaya tadi itu kalau bahasa kampungnya itu ya nih arisan aja lah apa yang sudah dapat ya insya Allah sih nggak akan kena lagi gitu kan yang belum ya siap-siap gitu nah siap-siap inilah yang mesti dipersiapkan supaya nggak sakit bagaimana dan kalau sakit mereka harus berbuat seperti apa dan pemerintah memberikan kemudahan dalam hal pelayanan gitu ya dan yang paling sekarang adalah tentu kalau kita bicara tentang pandemi yang dihadapi isu sekarang ada isu yang kontraproduktif apa kontraproduktif itu Bang ya banyak informasi yang sebetulnya misalnya hoax begitu ya sehingga membangun opini di masyarakat bahwa takut untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan pemerintah dan itu menurut abang perlu sosialisasi yang gencar dari dari Pemperbantan selama ini termasuk PPKM abang melihatnya gimana apa sih berhasil PPKM Mikro ya memang kita butuh kalau menurut saya sih anggaran untuk atau rencana untuk sosialisasi itu masih kurang dari pemerintah ya apa program dan anggarannya ya program dan anggarannya untuk mengedukasi masyarakat ini harus terkait dengan COVID itu harus lebih ditingkatkan lagi apa terkait dengan upaya bagaimana kalau saya mencegah supaya nggak sakit dan bagaimana kalau sakit itu apa saat ini kan mereka gencar vaksinasi ya dan itu baik gitu ya tapi bagaimana kalau saya sakit itu saya rasa perlu apa di edukasi lagi masyarakat supaya tidak panik mereka harus melakukan apa gitu oke nih Bang ternyata pertanyaan terakhir ya soal kalau pemerintahan provinsi kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di bawahnya ada kabupaten kota dan dalam menjalankan roda pemerintahnya seperti apa sih koordinasi pemprov dengan kabupaten kota karena kalau kita lihat dulu salah satu penyakitnya adalah soal koordinasi nah abang ngeliatnya pemerintahan sekarang dalam hal koordinasi dengan daerah gimana kabupaten kota terutama ya memang ini agak tarik napas gitu Bang ya karena membatasi ketemuan ya yang ketemu aja belum bisa koordinasi belum tentu bisa koordinasi kan apalagi ketemu kan lebih susah lagi ya sehingga ada sekat-sekat psikologis yang ya kita nggak bisa pungkiri lah terjadi saat ini di provinsi dengan kekuatan kota gitu karena tadi itu berkerumun juga nggak boleh masa berkerumun itu ya karena tingkat pertemuan antara pemerintah di provinsi dengan birokasi di bawahnya di kabupaten kota ya itu ada hambatan saat ini gitu sehingga ya pasti secara psikologis apa namanya ada kendala untuk bisa berkoordinasi dengan baik yang ketemu aja belum tentu bisa kan bisa apalagi sekarang sudah begini oke lah perbincangan yang menarik Bang ini kita sekali lagi terima kasih banyak dan pertanyaannya sepertinya banyak tapi kan kalau kita semua tanya ke abang agak makan waktu beliau masih banyak agenda tapi intinya terima kasih banyak sukses buat abang ya ya amin amin mudah-mudahan tetep ngawasinnya tetep semangat walaupun Covid tetep bisa ngawasin dari jauh kan Bang siap kita kan jauh juga dari dekat juga jauh dekat pokoknya ngawasin lah ya kalau kita nggak dekat ada BPK kan yang bantu kita ngawasin oh gitu iya 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 baiklah demikian apa diskusi dan bincang kita dengan Wakil Ketua DPRD Banten Koordinator Komisi 1 Budi Prayogo terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih